media Vietnam kembali serang timnas Indonesia sampai-sampai ucapkan hal ini namun sebelum lanjut bolehlah kalian toke like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari timnas terkini kalau udah mari kita lanjut dalam kualifikasi Piala Dunia, timnas Vietnam akhirnya tak bisa berkata banyak dan dipastikan gagal total dibalik itu semua, media Vietnam The Tao menyebut yakin tim Golden Star Warriors lebih baik daripada lawan-lawannya di Piala AFF 2020 dalam turnamen 2 tahunan itu, timnas Vietnam memang bisa dikatakan jadi tim terkuat saat ini Vietnam telah mengumbuhkan banyak pengalaman dalam pertanian terakhir tulis The Tao dalam artikel berjudul Vietnam ketika Piala AFF adalah obatnya Piala AFF adalah saat pasukan merah Vietnam meledak menunjukkan apa yang telah mereka pelajari di level Asia ada banyak harapan yang ditempatkan di Vietnam pada bulan Desember ini dan itu perlu diwujudkan dengan gelar juara tambahnya lebih lanjut, The Tao juga yakin bahwa lawan-lawan Vietnam termasuk timnas Indonesia pasti akan dibuat kewalahan bagaimana jika Vietnam melawan tim dengan kualifikasi rendah seperti Laos, Kamboja, Indonesia atau Malaysia mereka pasti akan kewalahan karena Vietnam adalah tim yang kuat di Asia Tenggara di sisi lain, timnas Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan dan serangkaian laga uji coba di Turki Jelang Piala AFF 2020 Pasukan Sintayong baru saja menderita kekalahan 01 dari Afghansan di pertanian pertama Selanjutnya, Evan Dimas dan kawan-kawan akan menghadapi tim Asia Tenggara Myanmar pada 25 November mendatang Bagaimana tanggapan kalian terkait statement media Vietnam tentang calon lawan mereka di AFF nanti Salam olahraga